Hai sahabat berbunik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu masih ingat ya review saya terkait dengan pompa ini masih ingatkan kompa ini pompa yang sudah saya review sekitar terakhir satu bulan yang lalu ya itu sudah enggak bisa dipakai nah karena saya penasaran ya masa sih kok enggak awet gitu hanya hanya dua tahun sudah enggak bisa dipakai makanya untuk saat ini saya coba untuk beli lagi ya ya beli lagi cara online jadi seakan saya coba lagi review lagi nah yang saya beli itu adalah seperti ini jadi kalau kemarin ini enggak ada mereknya ini ada mereknya kebetulan itu saya order dua ini harganya satu satu dua itu harganya 69.000 jadi enggak sampai 70 ya 69.000 mereknya itu adalah tabware ya tuh Hai sahabat berbunik semua sudah tahu yang merek ini yang memproduksi berbagai macam jenis apa apa perlengkapan ya peralatan rumah tangga itu banyak sekali yang diproduksi oleh ini jenisnya nah ini mereknya itu adalah tabware nah bedanya disini Hai kalau untuk voltasenya sama ya 12 volt kemudian Hai untuk powernya yang berbeda jadi yang sebelumnya yang ini ini hanya sembilan belas ini powernya tidak powernya ini dua puluh dua watt jadi kalau sebelumnya sembilan belas watt ini 22 watt tapi kok anehnya ini ini sama ya untuk water flow nya sama 800 liter perjam tingginya Hai itu Hai lima meter ya sama ya cuman buatnya sama semoga nih Hai berbeda ya jadi lebih menahan lama gitu lebih 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 kuat nah ini untuk Hai talinya ini yang saya kurang cocok ini hanya setengah meter enggak ada ini Ayo kita empat puluh Hai senti jadi kalau dimasukkan ke dalam air ya tingginya ya semaksimal itu nanti sembungannya bisa kena air gitu tapi kalau kita sambung dengan rapat ya mungkin enggak masalah nah ini nah bedanya lagi disini kalau kita lihat nah atasnya jadi ada in light dan outletnya itu ada seperti derat-deratan gitu ya jadi ini derat-deratan yang ini ndak ini hanya dilancepkan gitu modelnya kalau ini model derat-deratan outputnya inputnya juga outputnya juga nah ini berapa ini untuk berat-deratannya ini saya cari dulu untuk ukurannya ini untuk derat-deratannya ini ternyata cocok Hai untuk sambungan sudah ada dua dulu ini karena baru kita bisa masuk nah ini untuk berat-deratannya ini saya menggunakan pipa ukuran berat-deratan pipa ukuran setengah in ya tengah ini bisa jadi kalau misalkan nanti kita sambungkan dengan eh pipa ukuran setengah in ini juga bisa ya tapi kalau memang enggak ada kemudian kita menggunakan selang kita gunakan selang aja ukuran lima lapan lima per lapan ya atau tiga per empat itu ya ya itu pokoknya kita cari aja kita kita masukkan sini saya kira juga enggak masalah tetap bisa ya kemudian nanti juga sama nah produknya sama jadi kita enggak perlu beli itu beli apa untuk sambungannya itu ya pakai ini aja enggak masalah kalau kita hanya membutuhkan untuk tambah pipa gitu ya dua nih saya langsung beli dua ya untuk ongkos kirimnya biar murah salah satunya itu oke sahabat terbonik selanjutnya nanti akan saya review juga terkait dengan kekuatannya ya apakah sama dengan yang kemarin yang rusaknya atau enggak tapi kalau ukurannya sih sama persis ya sama persis ukurannya ini juga sebenarnya untuk keluarnya air ini juga sama disini nah di dalamnya sama dengan ini cuman disini ada tambahnya ini untuk memudahkan kita dalam menambahkan pipa oke setelah ini akan saya share ya terkait dengan kemampuannya seperti apa nanti saya akan coba gunakan untuk power supply nya itu yang menggunakan 3 ampere ini ini sama seperti kemarin oke ditunggu ya subscribe yang belum dan diaktifkan tanda loncengnya notifikasinya akan nanti apabila saya sudah membagikan hasil review saya terkait dengan penggunaannya Anda tidak ketinggalan oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati